Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan Imam Muhammad adalah pernyataannya ini, beliau mengatakan gini Ini kalau orang-orang milenial, orang sekarang cocok, ini saran yang bagus Beliau mengatakan gini, perbanyaklah saudara, perbanyaklah follower semampu kalian Kalau orang-orang sekarang mampu, gait sana, gait sini Apalagi musim pemilu seperti ini, orang berusaha mencari banyak follower Banyak-banyak ada apa-apa, silahkan Bahkan bahasanya itu mastatokta, semampu kalian, sekuat kalian Apa? Fa'inistagneta anuhum lam yodhulukah Karena apa? Karena kalau kita tidak butuh, kita punya banyak follower Tapi kalau kita tidak butuhkan, tidak bahaya ini kita Tidak membahayakan kita Cuma kalau kita punya follower di media sosial 150 ribu Kalau kita tidak butuh, ya biasa-biasa saja Tidak ada yang efek negatifnya tidak dapat kita Aman-aman saja Tapi Tapi kalau kamu sedang butuh, dia bisa punya manfaat Kita memperluas jaringan Ini dampak positifnya di sini Jadi perbanyaklah saudara Karena ketika kita tidak butuh, mereka tidak membahayakan kita Tidak ada efek sampingnya Tapi kalau kita sedang butuh, teman yang baru jualan apa, kita bisa cari orangnya Kenalan ini bisa dapat karena ada relasi-relasi di jaringan kita itu sendiri Bahasa sederahnya gini Apa? Teman seribu itu masih kurang, ya Satu musuh itu sudah berat Atau bahasanya apa ya istilahnya itu Satu seribu teman itu masih kurang Satu musuh itu memberatkan Saya kira ini Maka perbanyaklah saudara Perbanyaklah saudara itu Itu saya kira beberapa hal terkait dengan hikmah yang kita bisa ambil dari Imam Wahab bin Munabih itu sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya